Nah ini judulnya sekarang kan, Numpang Shola, Sholawat, Numpang Sukses Lewat, Sholawat. Singkat, pendek, 3 menit selesai. Tapi nanti pulang langsung praktek. Yang pengen beli mobil, kubul. Pengen beli rumah, kubul. Yang mau ngelamar anak Pak Kapolsek, kubul. Nah subhanallah, orang yang datang membawa cinta gak pernah ditolak sama Nabi. Orang datang membawa cinta gak pernah ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Cintanya gak pernah dinafikan, gak pernah diabeikan, gak pernah diignore, diterima. Salah satu cara, biar kita itu bisa cintanya kuat adalah dengan sholawat. Nah ini judulnya sekarang kan, Numpang Shola, Sholawat. Numpang Sukses Lewat, Sholawat. Singkat, pendek, 3 menit selesai. Tapi nanti pulang langsung praktek. Yang pengen beli mobil, kubul. Pengen beli rumah, kubul. Yang mau ngelamar anak Pak Kapolsek, kubul. Yang mau ngelamar anak Presiden, kubul. Ngelamar atau? Ngelamar, kubul. Perkara ditolak, wallah alam. Ngelamar, tapi udah berani ngelamar gitu kan, kubul. Yang mau punya hajat A sampai Z, kubul. Yakin. Kalau jurus ini anda pakai. Hati-hati. Akhir zaman ini. Ada yang menghempuskan ajaran. Yang mengatakan, jangan cari akhirat dengan dunia. Dan jangan cari dunia dengan akhirat. Kamu gak boleh pakai salawat untuk urusan dunia. Kamu gak boleh pakai wirid untuk urusan dunia. Kamu gak boleh pakai yang namanya zikir untuk urusan dunia. Lihat itu. Rasul bersabda. Siapa yang hijrahnya kepada dunia. Dia hanya akan dapatkan dunia. Dan wanita yang dia nikahi. Hijrah saja. Kalau gak untuk Allah, gak dapat apa-apa. Masya Allah. Ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Banyak dihempuskan lewat pesan whatsapp. Dan mungkin juga beberapa keterangan. Alhamdulillah saya tidak mendengarkan. Halo. Kok lihat saya gak enak kenapa ini? Jadi ada orang sekarang ini suruh baca salawat nariyah takut. Suruh baca munjiyah takut. Kamu mau beli mobil baca nariyah. Ngomong. Habib. Apa gak musrik? Apa gak cinta dunia itu? Masa salawat buat beli mobil? Salawat kan buat dapat syafaat. Salawat kan buat dapat syafaat. Bukan buat dapat mobil. Masya Allah. Kopla ini. Ini gagal paham tingkat tinggi. Gagal paham tingkat tinggi. Salawat itu. Jangan kamu batasi dengan satu kata syafaat. Syafaat itu salah satu bagian. Salah satu bagian dari manfaat sholat. Salawat. Tapi diantara manfaat sholawat. Saya jabarkan tiga menit. Perkara tiga menitnya melar jadi tiga puluh. Wallahualam. Boleh ya? Coba saya jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalau anda pengen sesuatu urusan dunia. Pengen mobil, pengen rumah, pengen punya pasangan hidup, pengen punya apapun yang ada di dunia ini. Mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Jawab yang keras. Mintanya ke siapa? Allah. Betul? Kalau anda pengen sembuh dari sakit kepala. Mintanya ke siapa? Kalau ada orang pengen sembuh dari sakit kepala. Mintanya ke obat. Itu musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Kalau ada orang mau beli mobil. Mintanya ke duit. Duit. Aku mau beli mobil. Musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Ada orang mau sukses. Mintanya dengan perencanaannya. Musyrik atau mu'min? Musyrik. Semua harus berawal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit kepala. Ada obat. Pengen sembuh. Allahumma sembuhkan sakit kepala saya. Ambil obatnya. Tahu ini sarana. Diminum dengan minta kekuatan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Kalau mau beli mobil. Minta semua. Ya Allah. Beri saya mau mobil. Ambil duitnya. Berangkat ke toko. Beli mau mobil. Tapi mintanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul atau betul? Pertanyaan selanjutnya. Kamu mau beli mobil. Tapi duitnya enggak cukup. Maju atau mundur? Saya mau tes Anda ini mu'min atau musyrik gitu loh. Kalau kamu mau beli mobil. Tapi duitmu enggak cukup. Kurang 200 juta. Enggak nanggung ya. Lah punyanya berapa? 10 ribu. Punya 10 ribu. Punya 10 ribu. Mau beli mobil harga 200 juta. 10 ribu. Kurang 200 juta. Maju atau mundur? Mintanya ke siapa? Mintanya ke? Usru minta sama Allah kok mundur. Justru karena kamu enggak punya. Kamu minta sama Allah. Bilang sama Allah. Ya Allah. Ini uang 10 ribu ya Allah. 10 ribu ini enggak bisa dibuat beli apa-apa. Kalau enggak kamu izinkan beli apa-apa. Tapi kalau engkau izinkan ya Allah. 10 ribu ini bisa dapat mobil 200 juta ya Allah. Ya Allah tolong beri saya mobil yang satu itu ya Allah. Harga 200 juta. 10 ribu rupiah. Amin. Kantongin. Allahumma mobil. Terus keluar. Jalan ke showroom. Istrinya bilang apa? Stress atau normal? Stress. Betul kan? Karena istri yang ngukur. Uang 10 ribu. Mau beli mau mobil. Betul kan ya? Allahnya dibuang. Ini loh akidah yang semerawut. Akidah yang semerawut. Semerawut. Nanti saya akan jelaskan. Dari Al-Quran, hadith nabi, kehidupan para ulama, kehidupan sahabat, kehidupan orang yang normal. Kita ini yang enggak normal. Kita yang sakit. Yang sakit nih kita. Boleh saya jelaskan? Jadi kalau minta ke siapa? Allah. Minta tolong sama siapa? Allah. Betul? Kalau minta sama Allah. Dengan muji-muji Allah. Ya Arhamur Rahimin, Ya Allah, Ya Mun'im, Ya Samia, Ya Qadir, Ya Jabbar, Ya Quhar. Asma al-Husna dibaca semua. Muji-muji Allah. Terus minta. Kabul enggak? Nanti dulu. Kamu minta ke Allah dengan semua pujian yang dibaca oleh malaikat Mugrubin. Dan dibaca Ambiya wal-Mursalin. Dan yang belum diturunkan ke Muga Bumi. Kalau tidak kamu awali solawat. Tidak kamu tutup dengan solawat. Ditolak oleh Allah SWT. Paham enggak? Yakin paham? Paham enggak? Jadi kalau awalnya enggak ada solawat, akhirnya enggak ada solawat, diterima atau ditolak? Orang mau nikah. Orang mau nikah. Murus surat nikah. Ya pergi ke kantor urusan agama. Bawa dirinya. Bawa calonnya. Bawa semua perlengkapan. Enggak bawa KTP. Jadi enggak suratnya? Enggak. Bawa uang 200 miliar. Beli tanah. Mau buat perjanjian jual beli. KTP enggak punya. Kepakai enggak duitnya? Enggak. KTP penuhi dulu. Baru nanti dilanjutkan tahap berikutnya. Betul-betul? Kamu puji-puji Allah. Allahnya bilang. Kalau kamu enggak bawa nabiku. Minggato. Silahkan pergi. Dan itu dibuktikan dalam sholat. Sholat dari awal sampai akhir Allah semua. Bahkan Al-Quran. Al-Fatihah. Umulki. Kitab. Habis itu kamu baca 30 juz. Giliran At-Tahiyyat. Kamu udah puji-puji Allah. At-Tahiyyat. Al-Mubarakatuh. Salawat. Taibatulillah. Kamu syahadat. Tapi kamu enggak mau sholawat. Kamu enggak mau sholawat sama Nabi di At-Tahiyyat akhir. Apa kata Allah? Seseh. Batal sholatmu. Tidak aku terima. Masya Allah. Berarti sholawat ini penting atau super penting? Lah kok kamu khutbah Jum'at. Kamu khutbah Jum'at. Satu masjid nangis. Allah. Habibnya luar biasa. Bluk semabut. Masya Allah. Habibnya hebat. Allah. Pojok. Bluk mati. Serangan jantung. Karena teriak. Rindu sama Allah. Allah. Di sesuatu sebelahnya. Bluk mati. Hari itu dalam khutbah Jum'at. 50 korban nyawa melayang. Karena rindu sama Allah. Cuman sayang. Khutbahnya lupa. Tidak baca sholawat. Di dalam khutbahnya. Pertanyaan saya. Khutbahnya sah atau batal? Sah atau batal? Sholatnya jadinya sah atau batal? Batal. Yang batal khutbahnya atau semuanya? Semuanya. Gara-gara ngapain? Melupakan sholah. Sholawat. Kalau kamu lupakan nabi ku. Aku tak butuh dirimu. Allah. Sholawat. Makanya Habib Kiai. Guru. Pinter. Cerdas. Santri-santri. Murid-muridnya diajarin. Kalau mau minta sama Allah. Sholawatin dulu. Betul bukan? Sholawatin dulu. Anak Pak Camat. Sholawatin bapaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapaknya ajak maulid. Diundang. Buat maulid di rumah. Bapaknya diundang. Pak Camat diundang. Gak paham Pak Camat nih. Kalau anaknya lagi dibidik nih. Nawaitunya. Allahumma berkat maulid. Terakhir selesai. Makanya doa maulid manapun. Berjanji. Burda. Simtudurur. Diba. Doa itu babnya akhir pasti. Gak di awal. Setelah sholawat, 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 sholawat. Baru apa? Doa. Doa. Betul? Jadi kalau hajatmu pengen kobul. Kamu pengen duit. Kamu pengen rumah. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Pakainya apa? Sholawat. Tidak pakai sholawat. Ditolak sama Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan. Jangan gunakan sholawat untuk mobil. Jangan gunakan sholawat untuk motor. Jangan gunakan sholawat untuk hajat dunia. Maka jawablah. Lantas suruh pakai apa? Kalau gak pakai minta sama Allah. Suruh pakai duit. Suruh pakai kerja. Suruh pakai usaha. Suruh mengandalkan ikhtiarnya. Tuhan-Nya melupakan Tuhan-Nya. Ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang gak punya duit. Kalau udah kenal Allah, kenal Rasulullah. Gak ada yang pesimis, optimis. Gak punya duit. Pengen beli mobil. Jalan di kampung lengkok-lengkok. Ditahannya. Kemana? Suruh. Ngapain? Beli mobil. Duitnya ada? Belum. Nah terus, proses sholawat. Tahap awal, sholawatin dulu. Disolak? Sholawatin. Dianggap orang stres. Ini yang normal ini. Yang anggap stres itu yang stres. Terima kasih. Terima kasih.